Nasihat singkat, Radio Muslim Kualitas ibadah seseorang itu ditentukan dari seberapa jauh ihsan dia terhadap ibadah itu Karena ihsan tidak hanya berlaku untuk sholat saja Namun berlaku untuk semua ibadah Nabi SAW telah menjelaskan Bahwa ihsan ada dua tingkatan Beliau SAW bersabda dalam hadis dari Bukhari Muslim Dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya tentang ihsan Beliau mengatakan Engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah Ini yang perlu dicatat Dikaris bawahi Seolah-olah engkau melihat Allah SWT Nabi SAW pakai sigut tamzil Seolah-olah engkau melihat Allah Karena kalau orang melihat Allah dalam kondisi hidup Tidak mungkin Beliau SAW bersabda Ketika beliau menjelaskan tentang fitnah dajjal Kalian tidak mungkin Bisa melihat Allah Sampai kalian mati Lalu apa makna Melihat Allah dalam ibadah Melihat Allah dalam ibadah Bukan melihat Dhat Allah Karena itu tidak mungkin Namun maknanya adalah Tamsil Seolah-olah kita Melihat Allah Kalau derajat pertama itu Tidak memungkinkan Kita tidak bisa Semangat Dalam beribadah Seolah-olah kita melihat Allah Maka yakini Bahasanya Allah melihatmu Allah memantaumu Sebagai gambaran Ketika orang bekerja Dalam sebuah perusahaan Kemudian Di saat dia sedang bekerja Bosnya Ada di hadapannya Atau supervisor Melihat langsung Apa yang dia sedang kerjakan Apa yang terjadi dengan orang ini Maka dia akan serius dalam Bekerja Kalau dia lagi buka laptop Pekerjaannya sedang buka laptop Maka dia tidak akan Facebookan Tidak akan buka Youtube Tidak akan Buka situs-situs yang lain Yang tidak diperbolehkan Dan tidak ada hubungannya dalam Pekerjaannya Dia akan fokus Dengan pekerjaannya Kerjaannya ngitung Maka dia gunakan laptopnya Untuk ngitung Kerjaannya Coding Maka dia akan fokus Coding Dan seterusnya Karena dia di Berhatikan langsung Nah Bagaimana kalau kemudian Bosnya tidak ada Bosnya tidak ada di tempat Tapi diatasnya dipasang CCTV Di asalnya dipasang CCTV Maka dia akan serius dalam pekerja Namun tingkat keserisannya Tidak sebagaimana yang Pertama Kalau yang pertama Dia tidak bisa berkutik sama sekali Bahkan mungkin keringat dingin Karena Gerogi Berhadapan dengan Bosnya Berhadapan dengan Supervisernya Dia akan sangat serius Dalam pekerja Tidak akan menggunakan Satu detik pun Kesempatan waktu Untuk kemudian lengah Dalam Bekerja Karena bosnya ada di hadapannya Beda dengan yang kedua Bosnya tidak ada di hadapannya Tapi ada CCTV yang Memantaunya Dia serius Namun tidak lebih serius Yang Pertama Inilah tingkatan ihsan Inilah tingkatan ihsan dalam Beribadah Maka ihsan Itu menentukan semangat Keseriusan dalam Ibadah Sehingga hubungan ihsan Dengan khusyuk Ketika orang itu Ihsan Tingkatan yang pertama Dia akan berusaha Sangat khusyuk Dalam Sholatnya Ketika ihsan itu Hanya pada tingkatan yang kedua Mungkin derajat khusyuknya Tidak sebagaimana Ihsan Pada tingkatan yang Pertama Orang yang sholat Dan dia Membayangkan Seolah-olah Dia sedang berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di depan saya adalah That Yang maha mendengar Dan melihat Tidak hanya melihat Yang zohir saja Namun yang batin Juga dilihat Maka dia akan Berusaha Sangat serius Dengan sholatnya Dia akan berusaha Berusaha khusyuk Dalam sholatnya Karena dia sedang berhadapan Dengan Sayyidnya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan tuannya Berbeda ketika Perasaan ini Tidak hadir dalam dirinya Namun dia yakin Allah memantaunya Allah melihat Langsung Gerakannya Mungkin Tingkatan khusyuknya Akan berbeda Antara yang pertama Dan Kedua Orang akan Lebih tinggi Tingkatan khusyuknya Ketika dia berada Pada ikhsan Jenis Yang pertama Dan bukan Ikhsan jenis yang Kedua Kalau jenis yang kedua Lebih ringan Itu pun Jenis yang kedua ini Kadang manusia Masih lengah Kadang orang Masih lengah Sehingga dia sempat Memikirkan yang lain Karena dia lupa Dia sedang dipantau Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kesimpulan disini Bahasanya Orang yang Melakukan khusyuk Dalam sholat Dan dia ikhsan Dalam sholatnya Dia akan menghadirkan Perasaan Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala Berada di hadapannya Dan ini tingkatan Ikhsan yang pertama Atau ketika Dia tidak bisa Seperti itu Dia yakin Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat Dan memperhatikan Seluruh gerakannya Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala